berapa persen seharusnya seperti itu mekanisinya ya Oke kayaknya set itu udah itu aja sekarang kita cek ke option ya ini udah ada yang baru mana Oke ini sih bagus yang dipakai untuk Ryo ya udah naik ini critical damage ini nggak usah yang pakai Ryo juga bagus yang lain yang main critical ya ini ini terus juga dia punya basic setnya nambahnya juga gede sekali Hai mana yang baru ini enggak baru ya udah ada ya Nah ini bagus juga sini ada itu skill damage terus nambah setnya juga nambah terus ini skill cooldown dikurangin 1,2 jadi ini kayak option card ya derok sama Lord ya tapi cuma 1,2 second cuma 1,2 kalau yang itu kan bisa sampai 1,9 tetapi nambahin HP efektifnya lebih tinggi gitu dan dia ada inggris active skill damage ini sih bagus attack by 5 decrease nah ini juga lumayan ya apalagi kalau yang pakai Leona ya karena nih kalau misalnya tipe Fighter yang udah ada kayak misalnya Kyo misalnya Kyo pakai ini pun juga nih Kyo Ness ya no problem sih menurut saya karena kenapa ada increase attack terus ada decrease duration of stun freeze dan petrified kenapa saya bilang Kyo itu lumayan bagus karena di mana ya karena si Kyo ini kalau kita cekornya ya dia nggak ada imunitas tetapi dia ada freeze duration decrease stun duration decrease dan juga petrified duration decrease semuanya dia ada jadi makanya untuk di sisi dia bakal keluar dari sisi sangat cepat oke nah jadi dengan dengan seperti ini kalau dia digunakan menggunakan Leona menggunakan ini semuanya akan nambah 10% jadi freeze jadi 70% stun jadi 40% dan itu jadi 50% jadi 50% petrified jadi ini semuanya naik ya jadi bagus juga sih menurut saya untuk tipe Fighter yang seperti itu nah ini dia ini ya ini ya ini bagus ya untuk tip untuk dipakai tipe gunits untuk PVE kayak RHD atau nggak dipakai Andi sendiri ini sih gila lho blit damage naiknya tata-tata tinggi sekali lho terus Endi juga kalau pakai Endi tuh active skill cooldown dikurangin by one second ya kalau musuh yang dihajar adalah bleeding jadi ini bagus ya dipakai sama Fighter yang bisa ngebleed the rock pun juga bagus pakai ini ya rock jadi satu cooldown satu ini untuk RHD bagus ya karena ada damage over time damage over time jadi nambah nambah gede ya damage over time dari blit saya lagi cari-cari yang nambahin blitnya yang gede ya ini bagus untuk RHD ini sangat rekomen ya untuk Fighter yang ada blit ya kayak gunits the rock Andy mature atau Haomaru juga bagus pokoknya ada blit deh ah Charlotte juga gila Charlotte Charlotte juga gila tapi kalau Charlotte sih saya mendingan decrease cooldown kenapa karena dia ada blit explosion jadi lebih cepat skillnya cooldown lebih banyak blit explosion dia masuk tapi ini juga bagus juga karena blit explosion bisa di trigger dari critical yang disebabkan oleh basic attack gitu ya main-nya ya 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 tinggi damage-dial to defense jadi kalau lawan defense lebih tinggi ya terus dikit damage adalah increase attack kalau yang kayak gini-gini saya nggak terlalu inilah ya yang saya hanya ngebahas yang lumayan yang bisa dipakai kayak ini sangat bagus apalagi untuk mode RHD nah ini juga bagus nih shingo nih increase attack pokoknya yang berbau-bau increase attack yang increase damage itu bagus untuk PPE deh nah kalau kalian suka main shingo ini bagus nih karena dia juga increase critical rate 10% gila tinggi loh ini ini native passive buff loh ini bagus banget ini ya critical rate by 10% terus set cardnya dipakainya pecan gila power gainnya nah increase attack by 5% ya jadi ini gila untuk pve ya terus yang kedua juga gila 30% chance untuk melakukan burn damage upon landing active skill jadi ini juga lumayan bagus karena ada penambahan damage dari burn oke tiap kali active skill ada 30% untuk ngeburn ya terus dia juga ngebosting HP efektifnya lebih tinggi dari yang fighter biasanya eh daripada kartu biasanya oke jadi ini kalau untuk yang yang ada kayak MI95 ini juga bagus karena MI95 dia ada increase burn enhance burn damage ya jadi ini untuk yang tipe burn tadi ND itu tipe bleed ini untuk tipe burn ya memang nggak sebagus ND ya karena dia naikin 14% gitu langsung naikin tanpa ada kondisi kayak 30% berapa persen nggak ada jadi dia langsung naik gitu jadi ini juga bagus sih kasumi increase attack increase defense nah ini juga bagus nih bagusnya untuk apa ya untuk striker ngebosting stats bagus ini increases attack by 15% upon attacking enemy while burn shock chill kasumi eksklusif ya ini bagus lah kalau musuhnya ada burn ada shock ada chill tapi ini hanya bisa dipakai oleh kasumi dan siapa sih yang pakai kasumi saya juga nggak tahu tapi ini sangat bagus untuk eh apa ya CP boosting ya jadi striker kita kan 10% status dari striker kita kan masuk ke kita jadi untuk CP boosting sangat bagus karena dia CP nya udah tinggi terus tambah attack sama tambah defense ya ini 2 ini 2 yang sangat bagus ini stat yang sangat berguna untuk PVE untuk striker sebagai striker ya karena coba ya bayangin defennya naik untuk tipe defense juga bagus kan tipe defense bisa pakai set mister big dimana yang attack naik 40% dari defense itu juga akan ngebosting dia punya attack jadi tinggi banget 18 sampai 20 ribu terus habis itu ini juga nambahin attack yang udah tinggi tambahin lagi gitu ya jadi baguslah ini set kacang ini untuk striker ya untuk apa CP boosting cp boosting dan apalagi yang lain critical rate active skill damage increases grab skill damage when successfully hit enemies oke jadi ini untuk grab juga nah ini juga bagus nih power charge rate when attacking ya nah ini juga bagus nih power charge rate when attacking ya decreases shock damage receive oke oke ini yang pertama kurang bagus sih ya increases attack by 5 when valentine fighter hp oke ini untuk valentine fighter hp ya wah increase attack typical damage oke gain 2% power use an active skill uh gain 2% power loh ini sih lumayan loh ini ya bagus juga ya 2% power ya bukannya power charge rate ya jadi 3 skill langsung 6% dan itu sih sangat gila loh nah ini bagus nih increase attack critical rate terus ada critical damage lagi menurut saya ini bagus tapi ini semua exclusive ya exclusive option card jadi hanya bisa pakai satu tapi kalau saya sih nggak mau pusing ya mendingan udah lah cool down decrease lah semuanya ya dibilang bagus sampai wah banget ya nggak juga lah ya ya kayak ini ya karena dimana-mana yang paling terpakai adalah cool down decrease gitu loh cool down decrease kan 1,9 itu sangat bagus sih ya apalagi ya apalagi nah ini kayaknya kalau nggak salah shieldstone of yasakani ini deh kalau main epic quest yang stage orochi ya dimana batu core kita bisa hancurkan nah ini akan menjadi pengganti yang 3 star ya mengganti yang 3 star yang kita dapetin yang daily itu loh karena ini bintang 5 jadi statnya lebih tinggi oh CP nya juga lebih tinggi ya menurut 5 ya yang biasanya kalau 500an doang ini oh nggak sama sama oke sama statnya pasti lebih tinggi dah dapat yang 3 star lah ya tuh available to destroy shieldstone of yata jadi 1 ya 2 terus 3 ya oke bagus lah tapi nggak wow ya coba ini apa attack critical damage ini power charge rate upon male fighter's attack oh jadi kalau male fighter power charge rate rambat 1% power charge rate ya bukannya gain power ya wih krizalit nah ini juga bagus nih untuk boosting striker nih bagus untuk boosting apa CP boosting dari striker kita ya attack defense naik apalagi ini ya attack bikin summon cooldown oke striker summon cooldown attack basic attack power charge rate oke yalah standard lah oke deh saya rasa sudah cukup bahas kartunya juga video ini juga udah lama sekali ya terima kasih sudah nonton ya dan kalau kalian ada pertanyaan ada komen silahkan tulis ya mari kita sama-sama diskusi sama-sama belajar terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya bye bye